Halo semuanya, balik lagi sama gue Dedy Main Lagi dan kali ini gue mau mengabulkan request dari kalian semua iya 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 jadi beberapa waktu yang lalu gue nanya nih ke kalian nih kayaknya enak kalo misalnya kita giveaway gaming gears ya dan akhirnya ternyata ada sebuah brand yang seperti biasa, sudah kalian kenal logonya G, warnanya biru yang akhirnya mau giveaway bareng-bareng apa aja yang mau di giveaway-in? ini semua nih buat kalian jadi buat kalian yang pengen dapetin ke 4 barang ini stay tune di video ini, tonton sampai habis karena info tentang giveaway-nya ada di tengah-tengah video 4 barang yang mau di giveaway ini kesemuanya adalah produk dari Logitech G yang juga sekalian ngesponsorin episode video kita kali ini semua barang dari Logitech dan Logitech G bisa kalian beli langsung di e-commerce resminya Logitech kalian tau kemana harus pergi di kolom deskripsi ada klik aja langsung dan kalian bisa belanja semua barang Logitech di sana dengan belanja di toko ofisialnya Logitech kalian bisa dapetin garansi resmi kalau di toko-toko yang lain gak tau deh itu garansinya resmi apa enggak so belanja langsung di toko ofisialnya Logitech oke, barang pertama yang mau gue unboxing dan sekaligus juga sedikit review ya mini review itu adalah mouse gaming G403 kotaknya kayak begini seperti biasa Logitech G itu ada tulisan G403 besar dan juga ada gambar mouse-nya di bagian atas ini kelihatan ada logo tulisan Hero gaming mouse yang berarti dia menggunakan sensor Hero punya Logitech yang oke punya lah di bagian samping ini ada keterangan Hero dan Light Sync dan juga ada beberapa technical specification Hero itu sekali lagi adalah sensor mouse-nya yang memastikan pergerakan tangan kalian itu bisa cepat banget dan juga Light Sync karena dia menggunakan lampu RGB yang bisa di setel di dalam aplikasi Logitech G Hub nah di bagian belakang ini ada tulisan di sini tulisannya Hero 16K tapi jangan khawatir karena kardusnya yang belum update ya soalnya gak ada update software buat kardus gak ada karena sesungguhnya yang ditanamkan di Logitech G403 ini adalah sensor Hero 25600 wow gue yang menggunakan 1600 DPI ya lebih dari itu gue gak bisa ngontrol mouse-nya itu cannot relate lah sama DPI yang gede-gede kayak gitu tapi buat kalian yang pengen jadi profesional ini bisa banget dipake kita buka aja langsung kotaknya untuk ngelihat isinya tuh ada apa aja iya oh masih wah yang pastinya pasti kita dapet dari setiap barang-barangnya Logitech G itu adalah sebuah stiker yang ada logo G-nya dan juga ada beberapa buku-buku petunjuk jadi kalau misalnya kalian kebingungan gimana cara menggunakan mouse-nya kalian bisa langsung refer ke buku petunjuk ini aja dan juga ada ini mah alas doang ya alas ada lubang logo G-nya Logitech ini adalah Logitech G403 Hero-nya ya seperti yang kalian lihat kalau dia memiliki kabel yang harusnya ini udah lumayan panjang panjang banget ya jadi kalau misalnya PC kalian itu ada di meja samping atau ada di kolong meja di bawah meja itu gak usah khawatir karena kabelnya udah panjang banget kabelnya ini gak detachable gak bisa dilepas jadi dia akan tetap menempel seperti ini aja desainnya Logitech G403 ini simpel banget dengan grip yang oke karena ada karet-karet di sampingnya ini bagian sampingnya karet dan juga ada dua tombol di sisi kirinya yang nanti bisa kalian atur fungsinya di dalam aplikasi Logitech G Hub jadi kalau misalnya kalian pakai bareng-barengnya Logitech G pastikan kalian download aplikasi Logitech G Hub karena customization, kustomisasi itu semuanya bisa dilakukan di sana klik kanan-klik kirinya kedengeran ya lumayan satisfying karena dia adalah mouse gaming ya dan juga ada scroll wheels yang ini terbuat dari karet atau silikon yang enak banget buat di scroll juga ada sebuah tombol nih di bawah scroll wheels yang bisa kita gunakan untuk mengatur DPI-nya ada 4 cycle DPI yang bisa kalian atur cycle-nya di dalam aplikasi Logitech G Hub maksimal dia sampai 25.600 DPI wow gue lupa kalau misalnya di bagian sini ini juga kalian dapetin sebuah pemberat 10 gram yang terbuat dari logam kayak begini dan pemberatnya ini bisa langsung kalian masukin ke dalam mouse-nya in case berat dari mouse-nya secara default itu menurut kalian kurang berat jadinya bisa langsung kalian masukin ke sini aja untuk Logitech G403 ini dia punya garansi terbatas 2 tahun ya langsung dari Logitech dan juga harganya ada di angka 675 ribu rupiah untuk sebuah mouse gaming Logitech 675 ribu itu menurut gue udah worth banget ya dan juga kalian bisa dapetin Logitech G Hub ini dengan ikutan giveaway di channel main lagi kerjasama sama Logitech G barang berikutnya akan di giveaway oleh Logitech G dan juga main lagi ini ada G603 mouse gaming ini adalah mouse gaming wireless yang oke punya dari dusnya di depannya ini kelihatan kalau mouse ini menggunakan koneksi dengan teknologi light speed ya jadi pastinya nanti kita akan mendapatkan dongle light speed wireless gaming mouse di bagian sampingnya ini ada beberapa technical specification ya kayak misalnya dia menggunakan sensor hero juga yang bisa diatur sampai dengan 12.000 dpi dan dia juga punya battery life sampai dengan 500 jam jadi gak usah khawatir kalian akan kehabisan baterai cepet 500 jam itu berapa hari kalian hitung sendiri lah gue juga bingung hitungnya selain sensor hero juga koneksi light speed dan juga baterai 500 jam dia juga bisa dikoneksikan dengan bluetooth jadi kalau misalnya kalian kurang nyaman menggunakan koneksi light speed entah kenapa kalian bisa aja langsung koneksikan dengan bluetooth karena pastinya hampir semua PC modern sekarang kan pasti punya bluetooth jadi kita buka aja kotaknya dibuka dikeluarin dari boxnya kita mendapatkan tempat makan ini kompartemennya bentuknya kayak tempat makan dan juga ada beberapa kertas-kertas keterangan dan sekali lagi sebuah stiker dari Logitech G kalau tempat makannya ini dibuka yang akan kita dapetin adalah mouse-nya Logitech G603-nya dan juga ada sebuah kabel nah kabelnya ini nanti akan kita bahas ya mouse-nya dulu desain dari Logitech G603 ini mirip banget sama Logitech G403 yang tadi udah kita buka pertama ya cuma secara bobot dia emang lebih berat itu dikarenakan dia menggunakan baterai A2 dua buah yang dibenamkan di dalamnya kayak begini atasnya bisa dibuka aja langsung karena dia magnetik jadi gampang banget dibuka tutup dan ya tutupnya ini warnanya abu-abu muda di kanan kirinya ini warnanya hitam tapi dia tidak memiliki grip karet seperti G403 di bagian sisi sampingnya meskipun demikian gripnya itu menurut gue masih lumayan enak dan masih asik banget buat dipake dan juga ada dua tombol di bagian sisi sebelah kiri alias di bagian jempol dan ada logo G tapi kali ini logo G-nya gak warna-warni karena dia tidak memiliki fitur RGB Light Sync jadi logo G-nya ini hanya sebuah sablonan warna silver aja dan juga scroll wheels-nya sama seperti G403 tadi terbuat dari karet atau silikon dan juga ada sebuah tombol untuk mengganti DPI tombol di sisi dan juga tombol DPI ini bisa kalian atur sekali lagi di dalam aplikasi Logitech G Hub jadi pastikan kalian download aplikasi Logitech G Hub kalau kalian menggunakan peripheral gaming dari Logitech G di bagian bawahnya ini kita bisa melihat logo Logitech G G603 dan juga ada lubang sensor sebuah switch off, low, dan high yang ini maksudnya adalah kalau kita nyalain ke low dia akan menggunakan mode low energy kalau kita nyalain ke high dia akan menggunakan mode high performance tapi baterainya akan lebih cepat abis dan juga ada sebuah tombol untuk switch antara mode light speed koneksinya atau ke mode bluetooth so ini masih convenience banget lah menurut gue kalau dibuka kayak tadi kita bisa ngeliat dan bisa ganti dua baterainya baterainya ini bisa kalian beli di warung jadi kalau misalnya abis kalian gak usah khawatir karena baterai kayak gini ada di mana-mana dan juga di dalamnya ini ternyata ada sebuah dongle dengan tulisan G603 dongle ini adalah dongle light speed yang memastikan latensi dari mouse ini juga minim banget jadi kalau misalnya kalian mau latensinya minim pastikan kalian menggunakan light speed ketimbang bluetooth dan kabel yang tadi gue bilang ini adalah sebuah kabel extension untuk si dongle light speednya jadi kalau misalnya PC kalian tidak punya colokan USB di bagian depan atau di bagian depan itu udah habis kalian bisa aja gunakan kabel ini untuk colokin USB di bagian belakang lalu dongle light speednya bisa kalian taruh di bagian depan atau yang lebih dekat dengan jangkauan kalian untuk memastikan latensinya emang benar-benar oke tanpa terjadi interference so nice move banget ya kayaknya di mouse-mouse yang keluaran baru gak ada nih ginian nih Logitech G603 ini bisa kalian dapetin di harga 749 ribu agak sedikit lebih mahal dibandingkan sama yang G403 tadi karena dia menggunakan wireless barang yang ketiga ini adalah Logitech G903 yang lagi-lagi dia menggunakan logo light speed di antara ketiga mouse yang gue bahas hari ini Logitech G903 ini adalah mouse gaming yang paling premium punya Logitech di antara ketiga tadi tentu aja keliatan tuh dari wujudnya yang kayak robot begini mantap sekali di bagian samping juga ada beberapa technical feature ya technical specification ada power play compatible light sync RGB lighting dan juga right or left handed ambidextrous jadi mouse ini meskipun kelihatannya nanti nih kalau dibuka itu kayaknya gak bisa dipakai di tangan kiri ternyata ini adalah mouse yang ambidextrous yang berarti kalian bisa pakai di tangan kanan dan buat kalian yang kidal bisa juga dipakai di tangan kiri nice move sebuah gaming mouse yang ambidextrous itu jarang banget ada karena biasanya tombol di sisinya itu memang didesain buat tangan kanan doang gak didesain buat tangan kiri so kita akan lihat nih nanti dalamnya gimana ini juga menggunakan sensor hero 25600K DPI dan 25,6K DPI nah dan juga menggunakan hyper fast scrolling juga light sync ini sampai 16,8 juta warna sama kayak G403 tadi mantap kalau dibuka bentukannya kayak begini dari kemasannya aja ini udah berasa futuristik ya banyak poligon dan berasa agak robotik gitu ya diangkat dulu mouse-nya dan juga ada beberapa kelengkapan lain nih kalau misalnya kita buka Bismillah ya nah masih sama kita juga mendapatkan stiker Logitech G dan juga ada beberapa kertas-kertas petunjuk dan ada sebuah kabel micro USB to USB Type A yang kita bisa gunakan untuk charging si mouse-nya ini jadi dicolokin ke bagian depan selain buat charging juga ternyata dia bisa menggunakan mode kabel jadi kalau misalnya dongle light speednya ketinggalan atau baterainya lagi habis kalian bisa langsung colokin kabel micro USB aja dan digunakan sebagai wired mouse which is very nice oke dan juga kita mendapatkan satu buah box kecil nih ada logo G di atasnya dan kalau dibuka ini isinya ada beberapa hal yang esensial untuk mouse gaming Logitech G903 di atas ini ada sebuah pemberat 10 gram yang sama seperti G403 tadi bisa kita pasang di bagian bawahnya dengan cara membuka bagian bawahnya yang magnetik itu lalu juga ada sebuah dongle light speed dengan adapter to micro USB jadi dongle light speednya ini sebenarnya kecil tapi ada sebuah adapter untuk memastikan siapa tau kalian pakai kabel micro USB buat nyolokin ke komputer gitu ya atau kayaknya bisa juga begini nih tunggu 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 gini kayaknya bisa juga nih jadi ini dongle light speednya dikonekin ke adapternya lalu dipasang ke sini iya lalu ininya dipasang ke PC so bagus juga Logitech ya nice 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 move dan juga ini dia nih bagian yang bisa bikin Logitech ngomong kalau mouse ini adalah mouse ambidextrous karena Logitech itu menyediakan tombol supaya tombolnya itu bisa dipindah ke sisi sebelah kanan kita lihat dulu design dari mouse-nya ya kayaknya tadi gue bilang design mouse-nya ini berasa modern meskipun dia bulky dan besar tapi ketika diangkat ini enteng banget gue juga nggak tau magic apa yang digunakan sama Logitech untuk bikin mouse yang se-enteng ini finishing-nya ini warnanya doff kecuali bagian tengahnya yang warnanya ini glossy klik kanan-klik kirinya masih seperti biasa nyaman dipake dan juga ada scroll wheels yang ini seperti roda ya seperti ada velg roda gitu ya terbuat juga dari silikon scroll wheels ini selain juga hyperfast dia juga bisa digunakan untuk scroll kanan dengan menggeser scroll wheelsnya ke kanan dan scroll kiri dengan menggeser scroll wheelsnya ke kiri ini sangat convenient buat kalian menggunakan mouse ini untuk ngedit video mantap sekali di bawah scroll wheelsnya ini ada sebuah button yang bisa kalian atur fungsinya nanti dalam aplikasi Logitech G Hub sekali lagi dan juga di bawahnya ada dua buah button yang bisa kalian gunakan untuk mengganti DPI nya sebelah kanan itu untuk naikin DPI sebelah kiri untuk nurunin DPI tombol di sisi kanan tombol di sisi kiri ada dua tombol di sisi kanan by default ini enggak ada tapi bisa kalian buka kayak begini dan dipasangin pake tombol yang tadi kalian dapetin di dalam box kecilnya jadi ini bisa langsung kalian pasang disini dan dia menggunakan sistem magnetik jadi gampang banget buat masangnya tinggal ditempel aja dan dia langsung kepasang secara otomatis nice fungsi tombol kanan kirinya ini bisa kalian atur sekali lagi di dalam aplikasi Logitech G Hub jadi ada 11 tombol ya yang bisa kalian atur fungsinya di dalam aplikasi Logitech G Hub untuk G903 ini di bagian bawahnya kita bisa ngeliat ada sebuah switch untuk on off dan juga untuk pairing dan di bagian atas kita bisa ngeliat ada lubang untuk charging kayak yang tadi udah gue contohin selain sensor hero nya di bagian bawah lagi ada logo G yang bisa kita buka sama seperti tadi di Logitech G403 yang ini bisa diisikan pemberat 10 gram nya mantap oh iya ketinggalan karena mouse ini mendukung light sync juga jadinya logo G nya ini ada LED di dalamnya yang warnanya bisa kita atur dia mau braiding mau cycle mau continuous mau kedap kedip joget joget ajep ajep jedak jeduk nah itu bisa diatur di dalam aplikasi Logitech G Hub lalu indikator baterai nya ini menarik jadi garis tiga yang ada di bawah tombol untuk ngatur DPI itu adalah indikator baterai nya kalau tiga tiga nya udah mati berarti baterai nya habis mouse Logitech G903 ini harganya ada di angka 1 juta 399 ribu atau 1,4 juta kalau kalian beli sendiri lagi-lagi kalau kalian beli sendiri kalau kalian gak dapat dari sini jahat amat ya dan untuk giveaway nya kalian bisa aja langsung masuk ke link postingan instagram nya main lagi dengan ikutin syarat-syarat yang ada di sana yang pastinya kalian harus subscribe main lagi follow instagram at mainlagi.yt dan juga follow instagram at logitech.g ya itu adalah instagram logitech.g global karena dia tidak punya instagram khusus indonesia gak ada jadi kalian follow aja persyaratan lainnya kalian bisa baca di postingan instagram itu jangan curang dan semoga beruntung oke itu tadi tiga mouse udah kita bahas udah kita buka dan sekarang yang terakhir yang paling besar ini dulu udah pernah gue review nih ya jadi kalau misalnya kalian yang penasaran sama review lengkapnya kalian bisa langsung klik link yang gue sajikan disini sebelah mana ya? sebelah sini kalau gak salah atau sebelah sini nah disitulah pokoknya kalian bisa langsung klik aja ini adalah keyboard gaming mechanical logitech G610 Orion Blue atau G610 Orion Blue dari namanya nih Orion Blue kita juga bisa tau kalau dia menggunakan switch blue yang pastinya nanti suaranya akan berisik banget switch yang digunakan kayak keliatan disini ini adalah switch dari Cherry MX jadi ini switchnya premium bukan switch klonnya Cherry MX menurut gue switch Cherry MX adalah switch yang sampai saat ini gue tuh belum nemuin feeling yang mirip gitu enak banget di bagian belakangnya ini keliatan ada tulisan Cherry MX Blue dan juga ada tulisan Bright White LED Backlighting jadi backlightnya ini warna putih sesuai sama gambar di bagian depannya ini dan juga ada tombol dedicated untuk media jadi ada play, pause, mute, dan adjust your audio and media right from your keyboard ini bisa juga dilakukan jadi kita buka aja langsung kotaknya wah ini sleeve doang nah kalau misalnya kita angkat nih box hitamnya jadi keliatan ada keyboardnya disini ini keyboardnya besar tapi gue akan taruh dulu akan gue tunjukin isi dari kartusnya lagi yang lain ya disini ada buku petunjuk Logitech G dan tidak dapat stiker kalau gue lihat keyboardnya ini emang punya desain yang kokoh ini berat ya pol beratnya pak dan gak ada flexing sama sekali kalau misalnya mau di kret-kret gitu gak bisa sama sekali emang dia didesain buat gaming kalau misalnya gue ya lagi main game itu biasanya sangat semangat ya so kadang-kadang sampai miring-miring begini ya main ya itu gak akan kegeser karena dia kokoh dan berat nih lihat nih gue geser-geser kayak gini aja susah gitu loh susah dia gak akan kegeser mantap sekali dia juga udah dihubungkan dengan sebuah kabel USB yang braided dan tebal punya ini kabelnya non-detachable jadi gak bisa dicopot jadi buat kalian yang pengen punya setup yang minimalis kayaknya agak kurang cocok nih harus mikir gimana caranya buat ngumpetin kabel yang panjang ini kalau gue sih gak masalah karena biasanya gamer itu lebih pentingnya latensi yang rendah which means pake kabel itu adalah opsi utama ya di bagian pojoknya kita ngeliat logo G logo Logitech G yang pastinya bisa nyala juga dengan backlight warna putih ini semua backlightnya warna putih gak bisa diganti-ganti tapi pola nyalanya itu bisa kita ganti dan bisa kita atur di dalam aplikasi Logitech G Hub dan juga tombol-tombol F-rownya ini bisa diatur sebagai tombol makro di dalam Logitech G Hub nah sebelah kanannya kita dapetin numpad yang pastinya karena dia adalah sebuah keyboard yang full size jadi emang gede banget ya numpadnya ini bakalan berguna buat kalian yang perlu numpad kalau gue sih gak dan juga di bagian atas numpad ini kita dapetin media button nih ada tombol mute, tombol play, pause, tombol stop, tombol next dan juga tombol previous yang panjang nih kayak tabung ini adalah sebuah volume wheel yang pastinya ini menarik banget kalau misalnya kalian lagi dengerin musik mau gedein volume tinggal di scroll ke atas mau kecilin tinggal di scroll ke bawah good juga ada indikator untuk num lock, caps lock dan juga scroll lock di bagian atas di bagian atas juga ada tombol dedicated untuk mode gaming yang pastinya kalau mode gaming ini dinyalain ini bisa diatur di dalam aplikasi Logitech G Hub mode gaming ini dinyalain akan ada beberapa tombol yang jadinya tidak berfungsi kayak misalnya tombol Windows kalau misalnya gak sengaja kepencet tombol Windows repot tuh lagi main game suruh-suruh kepencet tombol Windows nah itu bisa kalian atur semuanya di dalam aplikasi Logitech G Hub untuk bagian bawahnya sendiri yang kita lihat adalah plastik yang kokoh ya dijadiin bodinya dan juga ada adjustable fit sampai dua tingkat jadi satu yang kecil dan dua yang besar bisa dinaikin kayak begini in case inclinenya itu agak kurang incline karena emang secara desain dia dibikin agak terlalu lurus kalau menurut gua jadinya adjustable fit ini sangat banget perlu untuk digunakan untuk suaranya sendiri kayak gimana? silahkan kalian dengerin berisik bukan? ya untuk keycapsnya juga bisa kalian copot dan kalian ganti kalau misalnya kalian kurang serik sama keycaps bawaannya kalian bisa aja langsung cari keycaps penggantinya di marketplace banyak keycaps kayak begini banyak banget Logitech G610 ini bisa kalian dapetin di official store-nya Logitech dengan harga Rp 999.000 atau Rp 1 juta kembali seceng oke itu dia tadi unboxing dan juga preview singkat untuk keempat gaming gear ini so buat kalian yang tertarik silahkan kalian beli langsung di toko official-nya Logitech linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau kalau kalian yang mau dapetin secara gratis silahkan ikut giveaway-nya mudah-mudahan kalian beruntung dan jangan curang ya dan kalau nggak dapet juga jangan marah-marah karena namanya giveaway ya hoki-hokian aja lah oke itu aja video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari gaming gear tapi harus Logitech G dan harganya juga murah tapi punya kualitas yang oke so itu dia ya mudah-mudahan bermanfaat good luck buat kalian yang pengen ikutan giveaway-nya dan ya terima kasih yang udah menonton juga terima kasih buat Logitech yang udah provide barang-barang yang akan kita giveaway ini gue Dian dari main lagi pamit yang belum subscribe jangan lupa subscribe Assalamualaikum Wr. Wb bye